Saat ini, langit sedikit cerah, dan fajar baru saja tiba. Saat Jitiansing tiba di Tranquility Mountain, gunung yang mengjulang tinggi ini masih diselimuti kabut pagi. Gunung itu ditutupi dengan hutan yang rimbun, tanahnya ditutupi dengan rumputan hijau dan tanaman merambat, dan ada embun pagi yang berkilauan di dahan dan daun bunga dan tumbuhan. Dia buru-buru terbang, tetapi ketika dia tiba di kaki gunung, dia dengan cepat menjadi tenang. Saat dia bergegas ke puncak gunung, dia dengan waspada mengukur sekelilingnya dan diam-diam melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasi di sekitarnya. Pihak lain hanya memintanya untuk tiba di Tranquility Mountain sebelum tengah hari, tetapi tidak mengatakan di mana harus bertemu. Namun menurut pengalaman, pihak lain biasanya berada di puncak gunung. Sosok Jitiansing melintas seperti sambaran petir, langsung menuju ke puncak gunung dan melewati hutan lebat secepat kilat. Sepanjang jalan, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, juga tidak melihat petunjuk apapun. Setelah tujuh menit yang singkat, dia terbang ke puncak gunung. Us! Dia akhirnya mencapai puncak gunung, dan sosoknya melintas ke padang rumput yang datar dan kosong sebelum mendarat. Tiba-tiba, perasaan spiritualnya mendeteksi bahwa puncak gunung sepertinya dipenuhi dengan jejak kisetan dingin. Dia segera berhenti dan mengerutkan kening, dan pada saat yang sama, dia melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki sekeliling. Sebenarnya ada aura klan iblis. Mungkinkah, bahwa kelompok pria berpakaian hitam yang mencegat ayah benar-benar setan yang menyamar? Dia sudah berkali-kali berurusan dengan klan iblis, jadi dia sangat akrab dan peka terhadap aura klan iblis. Setelah mendeteksi keberadaan ki iblis, dia segera menyadari bahwa orang yang mencegat ayahnya kali ini kemungkinan besar adalah iblis. Iblis terkutuk, mereka benar-benar terlalu sombong. Semuanya layak mati. Dia sangat marah di dalam hatinya, dan dia berteriak dengan aura pembunuh. Pada saat ini, di atas hutan lebat di depan, empat sosok tiba-tiba terbang keluar. Us! Us! Dalam sekejap mata, keempat sosok itu terbang melintasi hutan dan mendarat di padang rumput yang kosong. Jitian Singh memfokuskan matanya dan melihat bahwa pemimpin dari empat pembangkit tenaga listrik adalah pembangkit tenaga listrik klan iblis yang tingginya 3 meter, memiliki kepala penuh rambut merah, dan mengenakan jubah merah. Orang ini adalah komandan iblis Turen, dan di belakangnya ada tiga pembangkit tenaga Sky Origin Stage lainnya yang semuanya mengenakan pakaian dan topeng hitam, tidak terlihat berbeda dari manusia. Selanjutnya, 12 pria berpakaian hitam lainnya terbang keluar dari hutan lebat, dan semuanya memiliki kekuatan tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap inti asal. 12 pembangkit tenaga elit datang ke padang rumput, dan mereka semua memegang senjata mereka dan menyebar, membentuk lingkaran dan mengepung Jitian Singh. Tatapan Jitian Singh menyapu pria berpakaian hitam, dan dia segera mengerti bahwa pria berpakaian hitam yang mencegat pembunuh ayahnya, dan setan yang menyamar sebagai setan yang menyamar. Pada saat ini, komandan iblis Turen, yang merupakan pemimpinnya, menilai Jitian Singh dengan tatapan dingin dan mencibir mengejek. Hehehe, kamu Jitian Singh, apa omong kosong penerus dewa pedang? Wajah Jitian Singh sedingin es. Dia memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan jijik, kamu monster berambut merah yang jelek dan menjijikan, apa kamu? Komandan iblis Turen tidak marah. Sebaliknya, ejekan di wajahnya semakin dalam, dan matanya dipenuhi rasa kasihan. Swosh, Bensuai mendengar desas-desus di Central State memujimu sebagai jenius nomor satu umat manusia. Saya tidak menyangka yang disebut jenius nomor satu umat manusia menjadi seperti ini. Bensuai benar-benar kecewa. Berat, kencangkan telingamu dan dengarkan baik-baik. Marshal ini adalah salah satu dari enam Demon Marshal hebat di bawah Kaisar Iblis, penjagal tangan berdarah yang terkenal di dunia, Demon Marshal yang membantai orang. Komandan iblis, Tukang Daging, Jitiansing mengerutkan kening, dan matanya menjadi lebih serius dan suram. Ketika dia melihat Devil Commander Turen, dia sudah merasakan bahwa kekuatan Turen telah mencapai Soul Tempering Stage. Namun, dia tidak menyangka pembangkit tenaga iblis yang mengenakan jubah merah dan rok kulit naga ini menjadi salah satu dari enam komandan iblis yang hebat. Dewa Guru Heiyu telah memberitahunya sesuatu di Istana Bulu Hitam. Selama seribu tahun ketika Kaisar Iblis ditindas, alasan mengapa ras iblis dapat bersembunyi di Gurun Utara dan dengan keras kepala mempertahankan diri adalah karena dukungan dari enam komandan iblis besar. Enam komandan iblis yang hebat semuanya adalah pembangkit tenaga Soul Tempering Stage. Mereka adalah para marsekal yang bertanggung jawab atas jutaan pasukan iblis. Mereka sangat kuat dan kejam. Mengingat kata-kata Dewa Guru Heiyu, Jitiansing memandang Turen dengan jijik. Haha, kupikir komandan iblis adalah pembangkit tenaga yang luar biasa. Aku tidak menyangka mereka menjadi sampah sepertimu. Turen, saya kira Anda harus menjadi yang terlemah dari enam komandan iblis besar untuk membuat angka. Kata-kata Jitiansing tanpa ampun menusup titik sakit Turen, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Matanya terbakar amarah. Karena tebakannya benar, Turen hanyalah orang lemah. Salah satu dari enam komandan iblis besar telah beroperasi di Gurun Utara selama ratusan tahun, dan mengendalikan kekuatan yang sangat besar. Komandan iblis itu tidak melihat kembalinya Kaisar Iblis, jadi dia menjadi tidak setia. Dia memberi dirinya gelar Kaisar Iblis dan mendirikan sekte sendiri. Dengan hilangnya salah satu dari enam komandan iblis besar dan Kaisar Iblis baru yang mendirikan sektenya sendiri, hati ras iblis di Gurun Utara tersebar, dan situasinya kacau balau. Secara kebetulan, Turen telah maju ke Seoul Tempering Stage. Setelah banyak pertempuran dan kompetisi, dia akhirnya menjadi komandan iblis baru, peringkat terakhir. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Turen meraung marah, seluruh tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah, dan niat membunuhnya melambung ke langit. Melihat reaksinya, Jitiansing semakin yakin dengan tebakannya. Seringai di wajahnya semakin dalam. Dia menatap Turen dengan dingin, dan berteriak dengan marah, Di mana ayahku? Serahkan dia. Turen untuk sementara menahan amarahnya, dan menyeringai dengan kejam, Bajingan kecil, kamu ingin menyelamatkan ayahmu. Mudah, gunakan hidupmu untuk menukarnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan kelima belas pria berpakaian hitam itu, bunuh dia. Lima belas seniman bela diri berpakaian hitam segera mengayunkan pedang dan pedang mereka, Menggunakan gerakan membunuh yang kejam. Mereka mengepung Jitiansing dari segala arah. Swosh, swosh, swosh. Bayangan pedang dan golok menutupi langit. Kabut hitam yang melonjak dan cahaya darah langsung menutupi langit dalam jarak seribu meter, Dan padang rumput diselimuti kegelapan. Lima belas pria berpakaian hitam menggunakan seni rahasia ras iblis dengan sekuat tenaga. Karena Jitiansing telah tiba di gunung Tranquility, Mereka tidak perlu lagi menyembunyikan identitas mereka. Mereka hanya perlu menjalankan perintah mereka. Kalian semua bajingan iblis, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Niat membunuh Jitiansing melonjak. Dia berteriak dengan dingin, Dan segera melambaikan telapak tangannya untuk menampilkan keterampilan pedangnya, Bertarung dengan pria berpakaian hitam. 24 penjaga rumah kepala domen surgawi dibunuh oleh orang-orang berpakaian hitam ini. Jiang Chen juga terluka parah oleh mereka. Jitiansing dipenuhi amarah. Dia menggunakan keterampilan pedang rahasianya dengan sekuat tenaga. Hancurkan gunung dan sungai. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya lima warna yang membubung ke langit, Dengan radius seribu meter. Sosoknya menjadi buram, Dan berkedip secara acak dalam jarak seribu meter, Meninggalkan ratusan bayangan. Pria berpakaian hitam tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Selain itu, dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan puluhan ribu lampu pedang lima warna, Menyegel seluruh area. 812. Ledakan Di tengah ledakan yang memekakan telinga, puluhan ribu lampu pedang meledak pada saat bersamaan. Pada saat itu, ledakan mengguncang alam semesta, Dan cahaya spiritual lima warna yang menyilaukan menutupi seluruh puncak gunung. Area dalam beberapa ribu meter berubah menjadi reruntuhan oleh pedang ki yang keras dan ganas, Dan sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah. Seluruh Tranquility Mountain berguncang hebat, Dan lebih dari 10 parit lebar terbentuk di gunung. Puncak gunung berantakan, Dan butuh waktu lama untuk menghilangkan debu yang menutupi langit. Jitian Singh melakukan teknik pedang ini dengan seluruh kekuatannya, Dan seketika, 12 dari 15 pria berpakaian hitam menghilang. 12 elit panggung Yuan dan itu, Dibawah pemboman puluhan ribu lampu pedang, Langsung berubah menjadi abu, Dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Hanya 3 raja iblis tahap asal langit level 5 dan 6 Yang cukup beruntung untuk memblokir sebagian besar pedang ki dan selamat. Namun, mereka juga terluka parah, Dan jubah hitam mereka sudah lama robek menjadi compang kemping. Tubuh mereka berlumuran darah, Dan luka silang. Dalam keadaan terluka parah, Mereka tidak bisa lagi mempertahankan bentuk manusia mereka, Dan segera kembali ke bentuk aslinya, Yaitu tiga binatang iblis ganas setinggi 10 meter. Jitian Singh berdiri dengan tangan di belakang, Tampak acu-ta-acu saat dia berdiri di langit, Bukan setitik debu di tubuhnya. 3000 meter di depannya, Jenderal iblis Turen juga berdiri di langit, Menatapnya dengan mata terbuka lebar. Baru saja, Setelah Turen memerintahkan raja iblis Dan jenderal iblis di bawah komandonya untuk menyerang, Dia dengan santai terbang ke langit, Siap untuk menyaksikan pertempuran. Meskipun dia sombong dan tidak menaruh Jitian Singh di matanya, Dia tidak sembrono atau impulsif. Dia tidak mengenal Jitian Singh dengan baik, Jadi dia membiarkan raja iblis dan jenderal iblis Menyerang Jitian Singh terlebih dahulu. Saat Jitian Singh bertarung dengan raja iblis, Dia juga bisa mengamati kelemahan dan kekurangan Jitian Singh, Dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Alasan paling penting adalah bahwa sebagai jenderal iblis dengan status tinggi, Mengapa dia harus secara pribadi berurusan dengan bocah manusia tahap asal langit. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Jitian Singh akan dapat langsung Membunuh 12 jenderal iblis dan melukai para 3 raja iblis Setelah bertukar hanya satu gerakan dengan raja iblis dan jenderal iblis. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Apakah Jitian Singh benar-benar hanya di Sky Origin Stage Level 7? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Turen tidak akan berani mempercayai hasil ini. Setelah keterkejutan yang hebat, Mata dan ekspresinya menjadi suram, Dan dia berhenti memandang rendah Jian Wushuang. Bajingan kecil, Kamu benar-benar mengejutkan Bensuai. Pantas saja banyak raja iblis datang ke negara bagian tengah Untuk berurusan denganmu, Dan tidak satupun dari mereka berhasil. Turen memelototi Jitian Singh dengan api merah darah menyala di matanya. Aura pembunuhnya melambung ke langit. Jitian Singh menatapnya tanpa ekspresi, Dan berkata dengan suara dingin, Turen, izinkan saya memberi Anda nasihat. Serahkan ayah saya dengan patuh, Dan saya akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, Anda dan budak anjing Anda semua akan dimakan. Kamkan di sini. Mendengar kata-katanya yang mengesankan dan mendominasi, Turen sangat marah hingga dia tertawa. Hahaha, Sungguh bajingan kecil yang sombong. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bensuai telah berada di gurun utara selama ratusan tahun. Dia bertanggung jawab atas jutaan tentara iblis. Dia telah membunuh serangga manusia yang tak terhitung jumlahnya. Karena kamu sangat ingin mati, Bensuai akan memenuhi keinginanmu. Turen berteriak dengan marah. Dia segera melambaikan kedua telapak tangannya dan melepaskan cahaya merah darah yang menghancurkan bumi ke arah Jitiansing. Api penyucian pembantaian darah. Cahaya darah merah gelap menutupi langit dan menutupi radius 10 mil. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi api penyucian darah, Disegel oleh cahaya darah yang tak terbatas. Hanya darah yang tersisa di antara langit dan bumi. Air darah yang tak berujung bergulir dan bergelombang, Menciptakan gelombang besar. Gelombang darah yang mengejutkan membawa kekuatan dahsyat dan kekuatan korosif yang aneh. Mereka terus bergegas menuju Jitiansing, Mencoba menenggelamkannya di lautan darah. Ada juga kekuatan jiwa tak berbentuk yang terus mengikis jiwanya. Pikirannya kabur, dan kesadarannya dalam kekacauan. Ribuan gambar muncul di benaknya. Ada gelombang pasang tentara iblis, Membobol kota-kota manusia, Membantai desa-desa manusia, Dan secara brutal membunuh ratusan ribu warga sipil manusia. Jitiansing tahu betul bahwa api penyucian pembantaian darah ini adalah domen yang dibentuk oleh teknik rahasia jiwa Turen. Tanda ahli Sol Revinemen adalah bisa menggunakan domen. Mereka bisa menggunakan kekuatan sihir mereka sendiri untuk menyegel suatu area dan mengendalikannya. Dia berada di domen api penyucian pembantaian darah. Tidak hanya gerakannya dibatasi, Kekuatannya juga melemah. Bahkan jiwa dan kemauannya terpengaruh. Ini adalah kekuatan domen. Di api penyucian pembantaian darah, Turen adalah penguasa domen ini. Dia adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan. Hahaha, bajingan kecil, Kamu telah disegel oleh domen Bensuai. Hari ini, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Anda akan mati tanpa keraguan. Anda akan berubah menjadi darah dan memasuki lautan darah Bensuai. Di puncak lautan darah, ada segunung tulang putih. Turen menyilangkan tangan di depan dadanya dan berdiri dengan bangga di puncak gunung tulang putih. Dia menatap Jitian Sing yang tenggelam di lautan darah. Selain mereka berdua, ada tiga raja iblis alam langit asal lainnya di domen lautan darah ini. Mereka bertiga terluka parah, tapi mereka bergerak di lautan darah, menyerap kekuatan lautan darah dengan sekuat tenaga untuk segera pulih dari luka mereka. Jitian Sing melihat dengan matanya sendiri bahwa luka di tubuh mengerikan dan mengerikan dari ketiga raja iblis sembuh dengan cepat. Setelah beberapa saat, ketiga raja iblis itu menginjak lautan darah dan melaju. Mengayunkan pedang berat sepanjang 10 meter mereka, mereka menebas cahaya pedang dan cahaya pedang yang mengejutkan. Jitian Sing segera mengedarkan kekuatannya dan melepaskan diri dari pengekangan dan segel lautan darah. Dia terbang di atas lautan darah dan bertarung dengan ketiga raja iblis. Tidak hanya dia harus menahan serangan dari tiga raja iblis, dia juga ditekan oleh kekuatan api penyucian pembantaian darah. Dia hanya bisa menggunakan 60 persen dari kekuatannya dan kecepatannya juga berkurang setengahnya. Dan ketiga raja iblis tidak hanya pulih dari luka mereka, kekuatan mereka juga meningkat. Kekuatan mereka berlipat ganda. Dalam situasi seperti itu, Jitian Sing bertukar dua jurus dengan tiga raja iblis. Dia hanya bisa mendorong mereka kembali dan tidak dapat membunuh mereka. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan tebasan kaisar emas dan melukai salah satu raja iblis. Tapi raja iblis jatuh ke lautan darah dan melompat keluar tidak lama kemudian, lukanya sembuh. Melihat hasil ini, Jitian Sing langsung mengerti. Di domain lautan darah ini, tidak hanya kekuatan Turin meningkat, kekuatan bertarung ketiga raja iblis juga meningkat. Mereka tidak takut terluka. Jika saya ingin membunuh mereka, saya hanya bisa menggunakan jurus pembunuhan pamungkas untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Dia memahami seluk-beluk api penyucian pembantaian darah dan tidak ragu-ragu. Dia segera menggunakan kartu trufnya. Seni penindasan setan hati putih. Dia berteriak dengan suara dingin dan bermartabat. Dia mengedarkan Demon Suppression Art ini dengan seluruh kekuatannya dan tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan yang suci. Seluruh tubuhnya terbungkus cahaya kemasan, seperti Dewa Perang Lapis Bajak Mas, suci dan perkasa. Bahkan jika lautan darah naik turun dan gelombang darah melonjak ke langit, itu tidak bisa menyembunyikan kecemerlangan cahaya kemasan. Ketika ketiga raja iblis menyerbu dengan niat membunuh dan mengelilinginya tanpa takut mati, matanya bersinar dengan cahaya yang dingin dan bermartabat saat dia berteriak dengan suara rendah. delapan ratus tiga belas. Saat Jitian Singh berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya emas ilahi yang menyelaukan. Cahaya emas suci yang ada di mana-mana terkondensasi menjadi pedang cahaya emas sepanjang 300 meter. Desir, desir, desir. Di bawah kendali Jitian Singh, tiga pedang dewa raksasa, yang dijiwai dengan aura kebenaran yang luar biasa, terbang menuju ketiga raja iblis. Bam, bam, bam. Dengan suara yang memekatkan telinga, serangan dari ketiga raja iblis dihancurkan oleh pedang penakluk iblis. Segera setelah itu, ketiga raja iblis itu juga ditusuk oleh pedang penakluk iblis. Terbungkus dalam cahaya keemasan, mereka terbang kembali secepat kilat. Sebelum mereka bisa jatuh ke laut darah, tubuh setinggi 10 meter mereka meledak, hancur berkeping-keping oleh pedang penakluk iblis. Kekuatan Jitian Singh jauh melampaui ketiga raja iblis. Seni menundukan setan hati murni yang dia gunakan adalah teknik ilahi yang berspesialisasi dalam menahan ras setan. Tentu saja, kekuatannya sangat luar biasa. Dia menggunakan jurus ini untuk membunuh ketiga raja iblis di tempat. Bahkan mayat mereka tidak ada yang tersisa. Potongan-potongan mayat yang menutupi langit seperti debu yang hanyut ke lautan darah yang tak terbatas. Melihat ini, di gunung tulang putih di puncak lautan darah, ekspresi komandan iblis Turin berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Tiga raja iblis diperkuat oleh kekuatan api penyucian Bensuai dan hampir abadi. Teknik pedang apa yang dia gunakan untuk menghilangkan kekuatan iblis dan membunuh tiga raja iblis dalam sekejap? Pada saat ini, Demon Commander Turin sama sekali tidak meremehkan Jitian Sing. Sebaliknya, dia merasakan rasa takut yang mendalam terhadap teknik pedang Jitian Sing yang luar biasa. Dia adalah ahli rilem penyempurnaan jiwa. Tentu saja, dia bisa melihat teknik pedang Jitian Sing mengandung aura ilahi. Itu adalah musuh dari Demon Qi yang jahat. Bajingan kecil, kamu tidak buruk. Kamu layak Bensuai membunuhmu secara pribadi. Komandan iblis Turin berdiri di puncak gunung tulang putih, jubah merahnya berkibar tertiup angin. Dia menatap Jitian Sing dengan dingin, akhirnya marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak lagi sombong dan sombong. Dia akan memperlakukan Jitian Sing dengan serius dan berusaha sekuat tenaga. Laut darah meluap langit, kekuatan iblis tak tertandingi. Turin melambaikan telapak tangannya, melepaskan kekuatan misterius tak terlihat dari tubuhnya, mengendalikan seluruh api penyucian pembantaian berdarah. Saat Jitian Sing meraung, seluruh api penyucian laut darah melonjak, melepaskan kekuatan yang dapat menekan langit dan bumi, menekan Jitian Sing. Tidak hanya itu, tetapi lebih dari selusin gelombang raksasa setinggi seribu meter terkondensasi dari lautan darah, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mereka menabrak Jitian Sing. Jitian Sing tiba-tiba ditekan oleh kekuatan domain, dan dia terus jatuh. Dia akan jatuh ke lautan darah. Gelombang setinggi beberapa ribu meter menerjangnya dari segala arah, mencoba menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pada saat kritis ini, dia tidak panik. Dia mempertahankan pikiran yang tenang, dan cahaya kemasan yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya menjadi semakin menyelaukan. Hati yang murni, bebas dari kotoran, bebas dari diri sejati. Dia diam-diam meneriakan, White Heart Devil Subduing Spell, di dalam hatinya, dan kekuatannya mulai beredar di tubuhnya. Cahaya kemasan suci melesat ke langit dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa nafas waktu, dia melarutkan penindasan api penyucian laut darah dengan kekuatan seni penundukan setan hati murni. Sejak saat itu, dengan perlindungan dari White Heart Demon Subduing Art, dan cahaya emas suci, dia tidak lagi ditekan oleh kekuatan api penyucian laut darah. Tiba-tiba, tanpa tekanan gunung tai, dia hanya merasakan tubuhnya rileks, seolah bisa terbang ke langit. Kekuatan tempurnya telah pulih ke puncaknya, dan gerakannya tidak lagi terhalang. Kecepatannya juga mencapai puncaknya. Ketika gelombang darah raksasa datang menerjang dari segala arah, dia menggunakan semua kekuatannya tanpa ragu, menerobos blokade gelombang darah, dan terbang ke langit di atas lautan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang darah setinggi beberapa ribu meter tiba-tiba meleset dari targetnya, dan mereka menabrak lautan darah dengan suara yang menghancurkan bumi. Langkah pembunuh pembantaian manusia Demon Marshall meleset, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Jitiansing menatapnya dengan dingin dan tegas. Dia melambaikan tangannya dan membentuk segel misterius, menggunakan teknik rahasia suci. Telapak penyegel setan. Cahaya keemasan tak berujung berkumpul di telapak tangannya, membentuk telapak tangan emas raksasa yang sebesar istana dan memiliki radius 100 meter. Telapak tangan raksasa itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan memancarkan aura suci yang dapat menekan semua kejahatan. Itu seperti murka dewa, dan itu menghukumnya. Membunuh. Suara Jitiansing sekeras bel saat dia meraung. Dia mengaktifkan telapak emas raksasa yang menutupi langit dan membantingnya ke arah Demon Commander Turen dengan sekuat tenaga. Kembali ketika dia memecahkan kutukan iblis penghilang darah, dia menggunakan teknik rahasia ini di kedalaman jiwanya untuk melawan iblis hati kuno. Hari ini, dia menggunakan teknik rahasia ini untuk kedua kalinya, tapi itu untuk menghadapi iblis sungguhan, komandan iblis di alam penyempurnaan jiwa. Jitiansing tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Turen, yang berada di level pertama dari Sol Refinement Realm. Tapi dia tahu bahwa White Heart Demon Subduing Art adalah teknik ilahi yang bisa menekan iblis, jadi dia penuh percaya diri. Ketika tapak penyegel iblis yang merusak jatuh dari langit, wajah komandan iblis Turen penuh dengan keterkejutan, dan matanya penuh ketakutan. Tapi dia tidak pernah benar-benar bertarung dengan Jitiansing, jadi bagaimana dia bisa takut menghindar? Dia tidak mampu kehilangan muka. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Komandan iblis Turen meraung dengan marah, dan melambaikan telapak tangannya dengan sekuat tenaga, mengirimkan dua bayangan telapak tangan berdarah raksasa menuju di Men Siling Palem. Bang! Tiga telapak tangan raksasa bertabrakan, dan ledakan keras mengguncang sembilan langit. Dalam sekejap mata, dua bayangan telapak tangan raksasa berwarna merah darah yang sebesar gunung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke lautan darah. Langit di atas laut darah berubah menjadi dunia cahaya kemasan, menyilaukan mata semua orang. Dampak kekerasan menyebar ke segala arah, menciptakan jurang maut di laut darah, dan mengaduk gelombang darah. Jitiansing melihat dengan matanya sendiri bahwa Komandan Iblis Turen terkena telapak tangan penyegel iblis, dan terbang keluar dalam keadaan menyesal, menabrak tepi domen laut darah. Bang! Dengan suara teredam, Komandan Iblis Turen dipantulkan kembali oleh domen tersebut, dan jatuh ke lautan darah tanpa daya. Jitiansing dipenuhi dengan kegembiraan, dan semangatnya terangkat. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, seni menundukan setan hati putih memang luar biasa, dan kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan White Heart Demon Subduing Art untuk membunuh musuh. Hasilnya mengejutkan. Dengan kekuatannya dari tingkat ketujuh dari alam asal langit, dia benar-benar dapat mengirim Turen, yang berada di tingkat pertama dari alam penyempurnaan jiwa, terbang dengan satu telapak tangan. Ini benar-benar keajaiban yang mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, ketika Jitiansing membunuh Duan Muhuang, jiwa Duan Muhuang terluka parah, dan kekuatannya sangat berkurang, yang setara dengan kekuatan Kultifator Tahap Pemurnian Jiwa LV-1. Saat itu, dia hanya Kultifator LV-6 Sky Origin Stage, dan dia menggunakan semua kekuatan dan skill utamanya untuk membunuh Duan Muhuang. Sekarang dia bahkan lebih kuat, mencapai LV-7 Sky Origin Stage, tentu saja dia memenuhi syarat untuk melawan Kultifator LV-1 Soul Revening Stage. Terutama, dia menggunakan seni menundukan setan hati putih, yang dapat menahan kekuatan iblis, yang meningkatkan kekuatan pertempurannya. Komandan Iblis Turen berjuang di Laut Darah untuk sementara waktu, dan kemudian terbang kembali ke langit dalam keadaan menyesal. Ini terlalu memalukan. Sebagai Demon Commander, dia benar-benar ditampar oleh bocah manusia Sky Origin Stage. Ini benar-benar penghinaan besar. Dia memelototi Jitiansing dengan mata penuh kebencian, dan berteriak dengan marah, Jitiansing, Kamu cacing rendahan, bagaimana kamu bisa menjadi tandingan Bensuai? Bensuai akan membunuhmu, dan membakar tulangmu menjadi abu. 814 Organ dalam Demon Commander Turen telah terluka oleh Demon Siling Palem. Darah merembes keluar dari sudut mulut dan lubang hidungnya. Rambut merahnya acak-acakan, dan jubahnya tergantung miring di sampingnya. Auranya agak kacau dan mengamuk. Dia tampak agak menyedihkan. Padahal lukanya tidak serius dan tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Tapi ini terlalu memalukan baginya. Jika perlombaan Iblis Gurun Utara mengetahui adegan ini, dia akan kehilangan muka sebagai komandan Iblis. Dia akan diejek oleh semua Iblis di dunia. Penghinaan dan kemarahan yang kental menyebabkan dia benar-benar gila. Jitiansing berdiri di atas lautan darah, ekspresinya dingin. Dia menatapnya tajam dan berteriak, Turen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan ayahku, atau aku akan membunuhmu hari ini. Dengan cacing sepertimu, dalam mimpimu, komandan Iblis Turen meraum dengan marah, dan cahaya berdarah keluar dari tubuhnya. Blut Slater True Body, muncul. Sosoknya ditelan oleh cahaya darah yang tak terbatas dan menjadi kabur, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Dalam sekejap mata, cahaya berdarah yang menyilaukan meluas hingga radius seribu meter. Seekor binatang Iblis Raksasa sebesar gunung dengan penampilan ganas muncul. Binatang Raksasa Merah Gelap ini seperti kodok yang diperbesar jutaan kali. Seluruh tubuhnya ditutupi benjolan merah gelap dan pustula. Itu memiliki mulut yang rata dan lebar, seperti jurang merah gelap. Selain itu, ada selusin paku tajam di punggung dan di bawah tulang rusuknya. Itu juga memiliki enam sayap hitam lebar di punggungnya. Mata merahnya, sebesar rumah, mengungkapkan tatapan yang sangat berbisa saat menatap Jitian Sing. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan berteriak dengan marah, Jitian Sing. Anda dapat memaksa Bensuai untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Anda harus bangga bahwa Anda dibunuh oleh Bensuai hari ini. Ketika selesai berbicara, ia mengepakkan kenam sayapnya yang lebar dan mengipasi lautan darah. Kekuatan domen lautan darah langsung meledak, berubah menjadi aliran cahaya berdarah yang dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya. Lautan darah yang tak terbatas juga berkumpul menjadi puluhan ribu pilar air berdarah besar yang melesat ke arah Jitian Sing. Seolah-olah neraka berwarna merah darah telah turun dari langit, dan puluhan ribu naga banjir berwarna merah darah telah melayang ke langit, maju tanpa rasa takut. Jitian Sing seperti bulu di tengah darah dan api, akan segera terbakar menjadi ketiadaan. Belum lagi dia hanya seorang kultifator tahap asal langit, bahkan kota dengan radius 100 mil akan berubah menjadi reruntuhan di bawah serangan ribuan naga. Namun, ekspresi Jitian Sing tidak berubah sedikitpun di hadapan gerakan pamungkas yang begitu menakutkan. Ketika langit dipenuhi dengan api merah darah dan puluhan ribu pilar air berwarna merah darah runtuh, dia tidak ragu untuk menggunakan Sail of Mountains and Rivers. Menekan gunung dan sungai. Dia mendengus rendah dan menyalurkan trukinya ke Sail of Mountains and Rivers. Seketika, segel pegunungan dan sungai meluas hingga seukuran rumah, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Sebelumnya, saat dia bertarung dengan Duan Muhuang, kekuatan segel gunung dan sungai hampir habis. Cahayanya redup, dan kekuatan pertahanannya lemah. Setelah setengah bulan pemulihan, kekuatan segel pegunungan dan sungai secara alami pulih hingga 80%, dan bersinar dengan cahaya kemasan lagi. Harta sihir tingkat jiwa sangat ajaib. Selama mereka tidak rusak atau rusak parah, mereka secara otomatis dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan kekuatan mereka. Selain itu, Sail of Mountains and Rivers ini adalah harta sihir tingkat jiwa bermutu tinggi yang secara pribadi disempurnakan oleh Kaisar sendiri. Efeknya secara alami luar biasa. Boom-boom-boom. Api merah darah tanpa batas dan pilar air membombardir Sail of Mountains and Rivers seperti badai dahsyat, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Segel pegunungan dan sungai bergoyang dan bergetar di tengah nyala api merah darah dan nyala api, cahaya kemasannya berkedip-kedip tidak stabil. Namun, tidak peduli seberapa kuat Blood Sea Domain, itu tidak dapat menghancurkan pertahanan Sail of Mountains and Rivers. Ji Tian Xing, yang bersembunyi di segel pegunungan dan sungai, aman dan sehat. Dengan kekuatan level 1 Soul Revening Stage dari Demon Commander Turan, dia ingin menghancurkan Sail of Mountains and Rivers. Sama sekali tidak mungkin. Setelah sekian lama, ledakan yang menghancurkan bumi berangsur-angsur berhenti. Cahaya merah darah dan gelombang yang menutupi langit tersebar ke segala arah dan perlahan-lahan menjadi tenang. Demon Commander Turan terbang di langit dan melihat ke bawah pada Sail of Mountains and Rivers dari atas, masih mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Us! Segel pegunungan dan sungai tiba-tiba menyusut dan sosok Ji Tian Xing muncul, tidak terluka. Dia menatap Turan dengan dingin. Melihat tubuh jeleknya yang sebesar gunung, dia berteriak dengan suara yang dalam, Turan, karena kamu sangat keras kepala, aku akan membunuhmu dulu, lalu selamatkan ayahku. Membakar telapak langit. Dia perlahan mengangkat lengan kirinya dan mengaktifkan kekuatan Scarlet Flame True Fire, menyebabkan lengannya menjadi semerah magma. Dia mengaktifkan Scarlet Flame True Fire yang tak ada habisnya, memadatkannya menjadi telapak api besar yang menutupi langit dan dengan keras membanting ke arah Turan. Pada saat itu, api mengerikan menerangi seluruh lautan darah, menyebabkan air darah merah tua menguap menjadi uap, membentuk kabut tebal. Turan buru-buru mengepakkan enam sayapnya dan terbang secepat kilat untuk menghindar. Namun, Burning Sky Palm mengunci auranya dan menangkapnya dalam sekejap mata, menghantamnya. Bang! Perut Turan, yang ditutupi dengan lapisan karapas hitam, terkena Burning Sky Palm di tempat. Beberapa retakan lebar muncul dan darah iblis merah hitam menyembur keluar. Lukanya hangus hitam dan mengeluarkan asap hitam. Rasa sakit yang tak tertandingi menyebabkan dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Dia dikirim terbang oleh Burning Sky Palm, menabrak tepi Blood Sea Domain. Penghalang yang terbuat dari cahaya merah darah bergemuruh di bawah benturan, dan banyak retakan muncul di sana. Ji Tian Xing tidak ragu-ragu, memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan menggunakan pure Hard Demon Suppression Art, melepaskan Demon Suppression Ultimate Kill terkuat. Dao besar cacat, hati murni tidak ternoda, transformasi tiga ki murni, penindasan setan langit misterius. Dia berdiri di atas laut darah dengan ekspresi serius dan berteriak dengan suara rendah, melambaikan telapak tangannya untuk membentuk segel misterius. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, seolah-olah dewa telah turun. Saat dia dengan gila-gilaan menyalurkan energinya, cahaya kemasan yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi semakin gemilang. Akhirnya, setelah sepuluh nafas, energinya terkumpul hingga mencapai puncaknya. Dia tiba-tiba membuka tangannya dan membanting ke arah Turin dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, cahaya kemasan suci yang tak berujung meledak tanpa syarat, memenuhi seluruh domen lautan darah. Laut darah yang luas dan tak terbatas, ki iblis yang memenuhi domen, dan cahaya darah serta api yang turun dari langit semuanya dimurnikan oleh cahaya kemasan suci. Turunnya dewa, mundurnya kejahatan, cahaya kemasan yang luas, dan lenyapnya di menki. Akibatnya, jutaan bunga roh emas bermekaran di langit dan jatuh dari langit. Di bawah kaki Jitiansing, jutaan teratai emas mekar dengan cepat. Bunga jatuh dari langit, teratai emas bermekaran dari tanah. Kabum! Api penyucian pembantaian berdarah Turin akhirnya tidak bisa bertahan dan meledak di tempat. Semua lautan darah dan demoniki menghilang tanpa jejak. Domain jiwa Turin dihancurkan di tempat. Dia menderita serangan balik dari kekuatan domain dan memuntahkan darah. Kekuatan suci dari Demon Suppression Ultimate Kill juga sangat melukainya, menyebabkan kekuatannya turun 40%. Dia jatuh ke puncak gunung berlumuran darah, berjuang dan berguling kesakitan. Selain itu, di bawah luka beratnya, kekuatannya dengan cepat terkuras abis. Dia tidak punya pilihan selain menarik tubuh iblis aslinya dan berubah kembali menjadi bentuk manusia setinggi 3 meter. 815 Cahaya berdarah dan ki iblis yang memenuhi langit menghilang. Puncak gunung Tranquility akhirnya kembali jernih. Matahari baru saja terbit. Sinar matahari kemasan menyinari puncak gunung dan memantulkan reruntuhan yang hancur. Jitiansing berdiri di langit. Jubah putihnya bersih seperti baru. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci dan agung. Di lubang reruntuhan yang dalam di bawah kakinya, ada iblis yang berlumuran darah dan lumpur. Itu adalah Turin, Koman dan iblis. Turin benar-benar dikalahkan. Divine Soul domain miliknya dihancurkan secara paksa, dan Divine Soul miliknya mengalami serangan balik, yang menyebabkan dia menderita luka parah. Cedera jiwa adalah yang paling sulit disembuhkan. Dia membutuhkan setidaknya 30 tahun pengasingan untuk pulih ke kondisi puncaknya. Sampai sekarang, Turin berguling dan meraung kesakitan. Ia masih belum bisa menerima kenyataan ini. Dia adalah Demon Commander, seorang prajurit Spirit Ravening Stage. Bagaimana dia bisa terluka parah oleh cacing Sky Origin Stage Level 7 dan berbaring di tanah seperti anjing mati. Ini tidak mungkin. Sejak awal waktu, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Perbedaan antara Sky Origin Stage dan Spirit Ravening Stage seperti perbedaan antara manusia fana dan seniman bela diri. Bagaimana itu bisa dengan mudah diatasi. Turin tidak bisa mengerti. Ji Tian Sing hanya berada di Sky Origin Stage. Bagaimana dia bisa melakukan keterampilan yang begitu sakral dan kuat. Hanya prajurit tahap pemurnian roh yang bisa melakukan keterampilan seperti itu. Keahlian rahasia Ji Tian Sing, penerangan cahaya emas, hujan bunga surgawi, teratai emas mekar, bahkan prajurit tahap pemurnian roh tidak dapat melakukan keterampilan seperti itu. Turin benar-benar tercengang. Dia samar-samar mengerti. Tidak heran begitu banyak Raja Iblis datang ke Zongsu, tetapi tidak satupun dari mereka bisa mengalahkan Ji Tian Sing. Tidak heran Raja Iblis sangat menghargai Ji Tian Sing sehingga dia memberikan perintah kematian untuk merebut garis keturunan Kenshin-nya. Tidak heran ketika Raja Iblis lahir, dia terluka parah oleh Ji Tian Sing dan harus melarikan diri kembali ke Gurun Utara. Anak ini sama sekali bukan manusia. Dia monster. Monster sekali seumur hidup. Setengah jam yang lalu, Turin membual di depan Zuo Suai. Dia bersumpah akan membunuh Ji Tian Sing dalam tiga gerakan dan merebut garis keturunan Kenshin. Saat itu, dia sombong dan sombong. Dia sama sekali tidak menempatkan Ji Tian Sing di matanya. Pada saat ini, ketika dia mengingat apa yang dia katakan, dia langsung dipenuhi dengan rasa malu dan marah, dan dia berharap tidak lebih dari menemukan lubang untuk bersembunyi. Bagaimana dia akan menghadapi Marsikal Zuo ketika dia melihat ini? Itu terlalu memalukan. Turin berjuang sekuat tenaga di tanah lubang yang dalam. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengibaskan tanah di tubuhnya, menyeka darah di wajahnya, dan menatap langit. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat Ji Tian Sing menatapnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan aura yang kuat. Kebetulan matahari terbit memercikkan cahaya kemasan terang yang menyinari tubuhnya, membuatnya tampak bermartabat seperti dewa. Turin tiba-tiba mendapat ilusi, seolah-olah dia melihat dewa turun dari surga. Pada saat ini, Ji Tian Sing berbicara dengan suara dingin dan acuh-ta'acuh. Turin, serahkan ayahku dan aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Turin dipenuhi amarah, dan nadanya dingin saat dia berteriak, betapa sombongnya. Bajingan kecil, beraninya kamu berbicara tentang membunuh Ben Suai dengan kekuatanmu. Apalagi ayahmu tidak ada di sini bersama Ben Suai. Murid Ji Tian Sing tiba-tiba menyusut, dan cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya. Bajingan. Beraninya kau menipuku, di mana anda mengambil ayah saya. Berbicara. Mulut Turin, yang penuh dengan darah, menyeringai sinis. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menjawab. Mata Ji Tian Sing dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Dia berteriak dengan marah, kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan yang terang, dan trukor aura yang keras meledak. Dia akan menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyerang Turin. Pada saat ini, teriakan dingin yang suram seperti es tiba-tiba terdengar dari atas reruntuhan tidak jauh dari sana. Ji Tian Sing, jika kamu tidak ingin ayahmu mati. Ben Suai berhenti. Tiba-tiba mendengar suara ini, tubuh Ji Tian Sing menegang, dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan telapak tangannya yang terangkat. Turin, yang berada di lubang yang dalam, memiliki ekspresi yang sangat rumit. Ada semacam kelegaan dan kegembiraan, tetapi juga rasa malu dan hina yang mendalam. Pada saat berikutnya, sosok ungu tua tinggi dan kekar terbang di atas reruntuhan dan berhenti di atas lubang yang dalam. Ji Tian Sing menoleh dan melihat bahwa itu adalah elit ras iblis yang tingginya lebih dari 3 meter. Orang ini mengenakan jubah ungu tua, dan memiliki rambut ungu di kepalanya. Dia mengenakan kalung tengkorak di lehernya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Selain itu, kekuatan elit berjubah ungu ini juga telah mencapai alam kultifasi roh, dan kekuatan serta auranya bahkan lebih kuat dari Turin. Ji Tian Sing segera menyadari bahwa elit berjubah ungu ini juga pasti seorang komandan iblis. Berengsek, sebenarnya ada dua demon commander. Kaisar iblis kuno mengirim dua komandan iblis ke Central State untuk bertanggung jawab atas gu iblis. Keduanya benar-benar menangkap ayahku dan bekerja sama untuk membuat jebakan ganas ini hanya untuk berurusan denganku. Ekspresi Ji Tian Sing langsung berubah. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan dia terkejut sekaligus marah. Dia akhirnya menyadari betapa pentingnya dia bagi kaisar iblis kuno, dan betapa kaisar iblis kuno sangat membencinya. Dia menatap dingin ke komandan iblis berjubah ungu dan tiba-tiba tertawa dingin. Hahaha. Sepertinya kaisar iblis kuno dipukuli habis-habisan olehku sehingga dia sangat membenci dan menghargaiku sehingga dia benar-benar mengirim dua komandan iblis untuk berurusan denganku. Meskipun dia tertawa terbahak-bahak, ekspresi dan mata Ji Tian Sing sama sekali tidak santai. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Komandan iblis berjubah ungu, Zhuosuai, menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, tidak, Ji Tian Sing, kamu salah. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Yang dibenci dan dihargai oleh yang mulia kaisar iblis adalah dewa pedang, bukan kamu. Jika anda bukan penerus Kenshin, anda bahkan tidak akan layak mendapat perhatian yang mulia kaisar iblis. Anda hanyalah manusia rendahan. Ben Suai tidak perlu melakukan apapun. Jenderal iblis manapun dapat membunuhmu. Nada suara Zhuosuai dingin dan tenang. Tidak ada kemarahan di dalamnya, seolah-olah dia menyatakan fakta. Setelah itu, dia tidak melihat reaksi Ji Tian Sing dan menundukkan kepalanya untuk melihat Turin yang berada di lubang yang dalam direruntuhan. Turin, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Ben Suai sebelumnya? Sekarang, anda harus percaya padaku, kan? Zhuosuai tidak marah, juga tidak berniat menguliahi atau menegurnya. Tapi di telinga Turin, kata-kata ini begitu menusuk telinga, seperti tamparan keras di wajahnya. Dia dipenuhi dengan rasa malu dan amarah, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menanggung penghinaan. Dia tidak bisa membantah sama sekali. Dia secara alami mengingat penghinaan dan kebencian pada Ji Tian Sing ini. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk mengembalikannya sepuluh kali lipat. Ji Tian Sing terlalu malas untuk memperhatikan masalah antara dua komandan iblis. Dia memelototi Zhuosuai dan dengan dingin berteriak, sebagai komandan iblis dan ahli rilem Revinemenroh, kamu berani menyerang manusia seperti ayahku. Kamu sangat tercela dan tidak tahu malu. Saya sudah datang seperti yang dijanjikan. Biarkan ayahku pergi sekarang. Ini adalah dendam di antara kita. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Zhuosuai segera mengangkat alis dan menatapnya dari sudut matanya. Sudut mulutnya terhubung dengan seringai mengejek. Haha, bagi kami iblis, tercela dan tak tahu malu. Ben Suai hanya akan menganggap bahwa Anda memuji Ben Suai. Meskipun Anda sangat berani dan benar-benar datang ke tempat pertemuan sendirian, Marshal ini tidak akan berhati lembut. 816. Beri aku hidupmu sebagai gantinya. Suara dingin dan bermartabat Zhuosuai bergema di udara di atas puncak gunung. Jitiansing mengerutkan alisnya dan menatapnya dengan dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Dia tidak langsung marah. Sebaliknya, dia berteriak pada Zhuosuai dengan suara yang dalam. Aku tahu kamu di sini atas perintah Kaisar Iblis. Target Kaisar Iblis adalah aku. Biarkan aku melihat ayahku. Saya ingin melihatnya aman dan sehat. Zhuosuai tidak berbicara. Dia mengangkat tangan kirinya tanpa ekspresi. Dengan kilatan kecemerlangan di telapak tangannya, sebuah bola kristal muncul dari udara tipis. Bola kristal misterius itu jelas merupakan artefak Dharma. Seorang pria parubaya berjubah biru disegel di bola kristal. Itu adalah Ji Changkong. Ketika Ji Tianxing melihat penampakan bola kristal, pupil matanya menyusut. Tatapannya terfokus pada tubuh Ji Changkong. Melihat Ji Changkong terluka parah dan berlumuran darah, jantungnya berdetak kencang. Untungnya, Ji Changkong hanya terluka parah dan masih hidup untuk saat ini. Sayangnya, indera spiritual Ji Tianxing tidak dapat menembus bola kristal. Dia tidak bisa memeriksa luka ayahnya, juga tidak bisa mengirim pesan kepada ayahnya untuk menanyakan situasinya. Ketika Ji Tianxing melihat ayahnya dipenuhi bekas luka dan tidak sadarkan diri karena luka serius, kemarahan yang luar biasa melonjak di hatinya. Dia menatap Zhuosui dengan dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, lepaskan ayahku. Aku bisa menyegel kekuatanku dan mengikutimu kembali ke Gurun Utara untuk menemui Kaisar Iblis. Jelas, ini hanya taktik mengulur-ulur waktu. Selama ayahnya bisa lolos dari bahaya, dia lebih suka menyegel kekuatannya dan mengikuti dua devil marsals kembali ke Gurun Utara. Lagi pula, dia punya banyak cara untuk melarikan diri. Turen, yang berada di lubang yang dalam diri runtuhan, dengan cepat terbang keluar dari lubang dan terbang ke langit untuk berdiri di samping Zhuosui. Ketika dia mendengar kata-kata Ji Tianxing, dia diam-diam mencibir dan tidak sabar untuk setuju. Huff, manusia memang lemah yang terikat oleh tujuh emosi dan enam keinginan. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, ayahnya ada di tangan kita. Dia harus mematuhi kita. Setelah dia menyegel kekuatannya, Bensuai akan menggunakan ribuan metode untuk menyiksa dan membunuhnya. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Ji Tianxing dan Turen adalah bahwa Zhuosui benar-benar menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia bahkan mengungkapkan seringai menghina. Ji Tianxing, jangan mempermalukan dirimu di depan Bensuai dengan trik kecilmu. Bagi Raja Nefilim, hanya garis keturunan Kenshin yang berguna. Anda hanyalah semut yang tidak berguna. Mengapa Bensuai repot-repot membawamu kembali ke Gurun Utara? Bensuai hanya membutuhkan darah Kenshin Anda. Setelah mengatakan itu, Zhuosui melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya berdarah yang terbang di depan Ji Tianxing. Di dalam cahaya merah darah ada pedang iblis yang gelap dan dingin. Pedang iblis itu panjangnya hanya dua kaki dan bilahnya dipelintir seperti ular. Ada pola misterius dan sederhana yang terukir di atasnya. Itu jelas merupakan harta sihir peringkat jiwa. Pedang iblis melayang di udara di depan Ji Tianxing. Itu berkedip dengan cahaya iblis yang dingin dan memancarkan aura misterius dan kuat. Zhuosui bermain dengan bola kristal di tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Dia memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Dia mencibir dan berkata, Ji Tianxing, Bensuai akan memberimu kesempatan. Gunakan pedang itu untuk bunuh diri di depan Bensuai. Tusuk dirimu sendiri di dalam hati dan Bensuai akan membiarkan ayahmu pergi. Ji Tianxing mengerutkan kening dan diam-diam mengepalkan tinjunya di lengan bajunya. Dia tahu betul bahwa Nefilim selalu licik dan kejam. Mereka tidak akan pernah menepati janji atau kehormatan apapun. Pedang iblis itu sangat aneh. Kemungkinan besar itu adalah harta sihir yang bisa menyerap darah Kenshin. Bahkan jika dia benar-benar bunuh diri dengan pedang iblis, Raja Nefilim tidak akan membiarkan ayahnya pergi. Pada akhirnya, dia dan ayahnya akan mati di sini. Ji Tianxing menatap Zhuosui dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana jika aku tidak melakukannya. Zhuosui tidak marah. Sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran ketika dia berkata dengan suara menyeramkan, jika tidak, maka Bensuai akan membunuh ayahmu dan kemudian membunuhmu. Dia secara pribadi akan mengambil darah Kenshin. Saat dia mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kirinya dan meremas bola kristal dengan enam jarinya yang kuat. Beberapa retakan segera muncul di bola kristal. Bola kristal itu dipenuhi untayan cahaya berwarna merah darah, yang berubah menjadi ular berwarna merah darah yang menggigit tubuh Ji Changkong. Ji Changkong yang tidak sadarkan diri digigit ular berdarah dan memiliki beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Beberapa potong daging robek dan dia langsung menjerit kesakitan. Sayangnya, dia disegel di bola kristal. Tidak peduli berapa banyak dia berteriak, Ji Tianxing tidak bisa mendengarnya. Ketika Ji Tianxing melihat ayahnya digigit oleh ular merah darah dan berjuang kesakitan, dia sangat marah hingga matanya menjadi merah darah. Berhenti, kamu iblis, berhenti. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berderit, dan menggertakkan giginya saat dia berteriak dengan marah. Baru pada saat itulah Zhuosui melonggarkan kenam jarinya dengan santai, menyebabkan ular darah itu bubar. Dia menatap Ji Tianxing dengan tatapan sinis dan berkata dengan senyum mengejek, Haha, seperti yang diharapkan dari kasih sayang mendalam seorang ayah dan anak. Ji Tianxing, Anda tidak berhak bernegosiasi dengan Bensuai. Entah kamu mengambil pedang itu dan bunuh diri atau kamu dan ayahmu akan mati bersama. Bensuai hanya akan memberi Anda enam napas waktu. Setelah enam napas, ayahmu pasti akan mati. Saat suara Zhuosui turun, aura kematian yang tak terlihat diam-diam menyebar dan menyelimuti seluruh puncak gunung. Udara sepertinya telah memadat dan dunia tampak menjadi abu-abu dan tidak berwarna. Bahkan cahaya kemasan matahari terbit dari timur dikaburkan oleh awan gelap yang melayang entah dari mana. Aura yang berat, menindas, keras, dan mematikan memenuhi hati Ji Tianxing. 1. Zhuosui mengangkat tangan kanannya dan menarik satu jari. Ji Tianxing berdiri kaku di tempat, matanya tertuju pada Zhuosui. Ribuan pikiran melintas di benaknya saat dia memutar otak untuk memikirkan solusi. Hanya ada enam nafas waktu. Bagaimana saya bisa menyelamatkan ayah saya? Demon Commander ini beberapa kali lebih kuat dari Turen. Kelihayan dan kecerdasannya juga sangat tinggi. Dia terlalu sulit untuk dihadapi. Jika saya dengan paksa menyelamatkan ayah saya, dia mungkin akan dibunuh oleh Zhuosui sebelum saya dapat merebut bola kristal. Tidak, saya tidak bisa melakukannya dengan paksa. Demon Commander ini bahkan lebih berbahaya dan ganas dari Turen. Saya tidak bisa mengambil risiko. Saat dia dengan cemas menganalisis dan menimbang, tangan kanan Zhuosui menarik jari kedua. 2. Dua napas waktu berlalu. Ekspresi Ji Tianxing menjadi semakin tidak sedap dipandang. Niat membunuh dan kemarahan di dadanya akan meledak. Aku tidak bisa melakukannya dengan paksa. Apakah aku benar-benar harus menggunakan pedang iblis itu untuk bunuh diri? Tidak, saya tidak bisa mengambil risiko ini. Pedang iblis itu sangat aneh. Komandan iblis pasti sudah menyiapkannya sejak lama. Saat itu, meski aku bunuh diri, ayahku akan tetap mati. Aku harus hidup. Pada saat ini, Zhuosui menarik kembali jari ketiganya. 3. Suasana menjadi semakin dingin dan dingin. Langit dan bumi menjadi abu-abu dan matahari kehilangan kilaunya. Tidak banyak waktu tersisa. Aku harus segera memikirkan solusinya. Hati Jitiansing terbakar karena khawatir. Urat di dahinya bisa terlihat. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dia memikirkan semua jenis solusi, termasuk menggunakan seni menundukan setan hati putih, segel pegunungan dan sungai, mata roh petir, dan kartu truf lainnya. Tapi dia menyadari dengan putus asa bahwa tidak peduli kartu truf mana yang dia gunakan, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk merebut bola kristal dari tangan Zhuosui. Kemarahan dan keputus asaan memenuhi hati Jitiansing. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat pedang iblis misterius dan dingin yang melayang di udara di depannya. 4. Suara Zhuosui terdengar lagi. Jari keempat ditarik. Hanya ada dua nafas waktu yang tersisa. Jitiansing mengulurkan tangannya dengan susah payah dan perlahan meraih pedang iblis. Aku tidak peduli. Aku harus menstabilkan komandan iblis ini dulu. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya memutuskan untuk meraih dan meraih pedang iblis itu. Pada saat ini, suara yang kuat dan kuno tiba-tiba terdengar di kedalaman pikirannya. Bagaimana bisa kau melupakanku di saat seperti ini? Apakah Anda pikir saya tidak ada? 817. Tiba-tiba, sebuah suara yang kuat terdengar di benak Jitiansing. Mendengar suara yang akrab, nada dingin dan arogan, tubuh Lou Cheng bergetar saat ekspresi terkejut melintas di matanya. Pemakaman surga. Tanpa ragu, hanya pemakaman surga yang dapat berkomunikasi dengan jiwa ilahi Lou Cheng dan mengirimkan transmisi suara kepikirannya. Jitiansing sedikit bingung. Bukankah pemakaman surga sedang tidur nyenyak untuk memulihkan primordial kinya? Kenapa dia tiba-tiba bangun? Namun, Lou Cheng hanya memiliki dua nafas waktu tersisa. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sepele ini. Pemakaman surga, apakah kamu punya cara? Pikiran ini terlintas di benaknya saat dia berkomunikasi dengan Burial of Heaven menggunakan soul transmission-nya. Pada saat yang sama, Zuo Suai tiba-tiba menutup jari kelimanya. 5. Dalam benak Jitiansing, suara pemakaman surga yang tegas dan mendominasi terdengar. Ya, rebut kembali. Apa, bagaimana, Jitiansing tercengang saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dia sedikit bingung. Namun, sebelum Burial of Heaven bisa menjelaskan kepadanya, Zuo Suai sudah menutup jari kenamnya. 6. Zuo Suai mengepalkan kenam jari tangan kanannya. Dia menatap Jitiansing dengan dingin saat tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Waktu habis. Jitiansing, ayahmu bisa mati sekarang. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangan kirinya dan mencubit bola kristal itu. Retakan. Bola kristal itu pecah di tempat dan banyak retakan muncul. Setelah bola kristal benar-benar hancur, Jichangkong, yang tersegel di dalam bola kristal, pasti akan mati. Ini adalah saat yang kritis. Itu adalah masalah hidup dan mati. Jitiansing tidak punya waktu untuk ragu atau terlalu banyak berpikir. Mengandalkan kepercayaannya pada Burial of Heaven, dia melepaskan semua kekuatannya tanpa menahan diri. Dia memanggil embryo pedang di tubuhnya dan menggunakan pedang penghakiman untuk menyerang Zuo Suai. Pedang penghakiman. Pada saat itu, embryo pedang terbang dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu berubah menjadi pedang cahaya emas sepanjang 10 meter, membawa serta api emas yang deras dan sepasang sayap saat itu dengan kejam meledak ke arah Mars Ekal Suo. Langit gelap diterangi oleh cahaya keemasan yang cemerlang. Udara beku juga terkoyak oleh pedang ki yang sangat tajam. Jitiansing meletus dengan kekuatan terkuat dan potensi paling menakutkan. Serangan ini jelas merupakan serangan paling kuat yang pernah dia gunakan sepanjang hidupnya. Seperempat detik kemudian, pedang penghakiman telah tiba di depan Mars Ekal Suo dan hendak memukulnya. Suo Suai sepertinya mengharapkan Jitiansing untuk bergerak. Dia tidak terkejut atau khawatir dan matanya bahkan berkilat dengan ejekan mengejek. Tangan kirinya masih memegang bola kristal dengan erat. Segera, dia melepaskan kekuatan dahsyat, ingin menghancurkan bola kristal sepenuhnya. Detik berikutnya, tubuh Jitiansing akan hancur berkeping-keping dan dia kehilangan nyawanya di tempat. Tapi saat ini, langit lima langkah dari Suo Suai tiba-tiba beriak. Ruang tampaknya terkoyak dan bayangan hitam tinggi muncul dari udara tipis. Ini adalah sosok manusia setengah bayah. Itu agak kabur dan buram. Dia sepertinya mengenakan jubah hitam aneh yang membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Itu juga tampak seperti tubuh ilusi yang tidak nyata. Tingginya hampir 2 meter dan sosoknya tinggi dan lurus. Dia tidak kekar atau agung, tetapi mengandung aura dominan yang tak tertandingi. Tidak, itu bukanlah aura yang mendominasi, itu adalah divine power. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keagungan dan auranya yang mendominasi. Bahkan langit dan bumi harus berlutut, gemetar, dan menyembah di hadapannya. Hanya dewa. Hanya para dewa di atas 9 langit yang memiliki keagungan yang dapat menekan langit dan bumi dan mengintimidasi bintang-bintang di kehampaan. Tidak ada yang mengharapkan dia muncul tanpa suara atau jejak. Ketika Marsikal Zuo menyadari kehadirannya, semuanya sudah terlambat. Sosok berjubah hitam itu langsung melambaikan telapak tangan kanannya, dan cahaya dingin dan menyelaukan menebas pergelangan tangan kiri Marsikal Zuo. Swosh. Cahaya dingin sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga Marsikal Zuo tidak bisa melihatnya dengan jelas, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik kembali tangan kirinya. Dia hanya bisa melebarkan matanya dengan ngeri saat dia melihat pergelangan tangannya terpotong oleh cahaya dingin. Darah merah gelap menyembur keluar dari pergelangan tangannya. Telapak tangan kirinya masih memegang bola kristal dengan erat, tetapi bola itu telah terlepas dari pergelangan tangannya dan terbang keluar tanpa sadar. Tangan yang telah dipotong bukan lagi miliknya. Sosok berjubah hitam itu melambaikan tangannya lagi, menangkap tangan yang patah itu, dan mengeluarkan bola kristal itu. Swosh. Sosok berjubah hitam itu bergedip dan berteleportasi ratusan meter jauhnya, kembali ke sisi Jitian Sing dalam sekejap. Dengan cara ini, bola kristal direnggut dari tangan Marsikal Zuo oleh sosok berjubah hitam. Dari saat sosok berjubah hitam muncul, hingga saat dia merebut bola kristal dan berteleportasi ke sisi Jitian Sing, hanya butuh beberapa saat. Tiga orang di lapangan tercengang. Mereka tercengang dan membatu. Pada saat ini, Marsikal Zuo merasakan rasa sakit yang menusuk di tangan kirinya yang terpotong, dan dia menjerit kesakitan. Ah, ah, ah. Kemudian, pedang penghakiman, yang bersinar dengan cahaya kemasan, menghantam Zuo suai dengan keras dan menerbangkannya. Ledakan. Antara langit dan bumi, cahaya kemasan menyelaukan. Keheningan di puncak gunung juga dipecahkan oleh jeritan dan suara teredam. Jitian Sing dan Turen, yang tercengang, terbangun dan sadar. Keduanya melebarkan mata dan menatap sosok berjubah hitam buram itu. Hati mereka kacau balau, dan mereka sangat terkejut. Tuanku Dewa Setan, benda apa ini? Apakah itu manusia atau dewa? Turen sangat terkejut hingga tubuhnya menegang. Dia hanya bisa terkesiap dan berseru. Jitian Sing menatap sosok berjubah hitam dengan mata membara. Kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Kamu adalah pemakaman surga. Anda benar-benar dapat menunjukkan diri Anda. Anda adalah pemakaman surga. Sejak hari dia menemukan makam Kenshin dan mendengar suara pemakaman surga, dia belum pernah melihat pemakaman surga. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa makam surga, jiwa pedang yang rusak, akan terlihat. Sekarang, dia akhirnya melihatnya dengan matanya sendiri. Pemakaman surga sebenarnya bisa menunjukkan penampilan manusia. Meskipun itu hanya sosok berjubah hitam tanpa wajah atau penampilan, itu sangat kuat dan misterius sehingga membuat jantung seseorang berdebar. Selain itu, penampilan pertama pemakaman surga memotong tangan kiri jenderal iblis dan merebut kembali bola kristal. Jitian Sing masih tenggelam dalam kegembiraan. Hatinya melonjak dan dia tidak bisa tenang. Pemakaman surga tidak membuang waktu. Dia mengucapkan mantra misterius dengan kedua tangan dan membuka kunci segel pada bola kristal. Swash! Bola kristal berubah menjadi jutaan cahaya bintang perak dan langsung runtuh dan menghilang. Sosok Jitian Sing muncul dan segera kembali ke ukuran normalnya. Dia terbungkus bola cahaya bintang dan ditangguhkan di depan Jitian Sing. Dia telah terluka parah dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Tubuhnya berlumuran darah dan ada lebih dari selusin lubang berdarah yang begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat. Jitian Sing segera kembali sadar. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk ayahnya yang tidak sadarkan diri. Dia akan menggunakan ki spiritual kayu hijau untuk menyembuhkan luka ayahnya. Namun, Turen sudah kembali sadar. Dia meraung dengan marah dan melepaskan cahaya merah darah yang mengerikan ke arah Jitian Sing. Di langit seribu meter jauhnya, Zuo Suai juga terbang kembali dalam keadaan menyedihkan. Dia melambaikan telapak tangannya dengan marah dan mengucapkan mantra rahasia dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat ini, Burial of Heaven memperingatkan Jitian Sing dan bergegas menuju Zuo Suai untuk menghadapi serangan itu secara langsung. 818 Mendengar suara pemakaman surga di benaknya, ekspresi Jitian Sing berubah. Kata-kata Burial of Heaven selalu pendek dan kuat, dan dia sudah lama terbiasa. Meskipun Burial of Heaven tidak banyak bicara, hanya selusin kata, dia langsung mengerti satu hal. Meskipun Burial of Heaven muncul dan memotong tangan kiri Demon Marshal dan mengambil kembali bola kristal, tampaknya sangat kuat. Tapi itu bukan tubuh dari daging dan darah, dan vitalitasnya belum pulih. Itu mungkin tidak bisa bertahan lama, dan mungkin tidak bisa mengalahkan dua Demon Marshal's. Sekarang kami telah menyelamatkan ayah dan mencapai tujuan kami, tidak perlu berselisih dengan dua Demon Marshal's. Meninggalkan Peaceful Mountain secepatnya adalah cara yang benar. Adapun dendam hari ini, akan ada banyak kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Pikiran ini melintas di benak Jitian Sing, dan dia segera mengambil keputusan. Dia buru-buru mengeluarkan Sail of Mountains and Rivers, dan mengirim Jitang Kong yang tidak sadarkan diri ke ruang Sail of Mountains and Rivers. Selama segel pegunungan dan sungai tidak dihancurkan, Jitang Kong akan baik-baik saja. Setelah melakukan ini, dia buru-buru menyingkirkan segel pegunungan dan sungai, dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat bahwa Burial of Heaven sudah bertarung dengan Zuo Suai dan Turen. Serangan Zuo Suai dan Turen sangat ganas, dan teknik rahasia Demon Rache memicu gelombang besar cahaya berdarah yang menutupi langit dan bumi, melepaskan kabut hitam di Menki yang menutupi matahari. Zuo Suai, khususnya, lebih dari dua kali lebih kuat dari Turen, dan serangannya sangat sengit. Dia memegang pedang iblis yang gelap dan misterius di tangannya, dan menebas ribuan pedang berdarah yang menutupi setengah dari puncak gunung. Meskipun Jitian Sing relatif jauh, dia masih terintimidasi oleh pedang Ki pedang berdarah yang memenuhi langit. Dia merasakan tekanan besar, dan harus mengedarkan esensi sejatinya terus-menerus melintas di langit, seperti hantu hitam, ringan seolah tidak berbobot, dan datang dan pergi tanpa jejak, tanpa suara. Kontrolnya atas pertempuran telah mencapai tingkat detail yang sangat teliti, yang membuat Jitian Sing sangat terkejut. Itu menyadari setiap pedang raksasa dan setiap sinar cahaya berdarah yang menebasnya dari segala arah. Ketika pedang raksasa cahaya berdarah menebas seperti hujan panah, itu masih tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu menyelinap melalui celah di antara lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan jarak sehelai rambut. Pada pandangan pertama, sepertinya tubuh ilusinya sama sekali tidak takut pada cahaya pedang atau serangan seni rahasia. Itu bisa bergerak bebas. Namun pada kenyataannya, itu jelas terlihat melalui kelemahan dalam serangan dari dua komandan iblis besar dan melarikan diri dari pengepungan melalui kelemahan ini. Itu sekarang bersaing dengan dua komandan iblis yang hebat. Bagaimanapun, itu adalah jiwa dari pedang ilahi. Dalam hidupnya, ia telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan berperang melawan senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pemahamannya tentang detail pertempuran dan kendalinya atas situasi di medan perang hampir mencapai tingkat yang sempurna. Serangan kekerasan dari dua devil marsals yang hebat meleset dan membombardir Tranquility Mountain yang agung, segera meledakan seluruh Tranquility Mountain menjadi berkeping-keping. Bahkan ribuan gunung setinggi Zhang runtuh berkeping-keping, bergemuruh dan runtuh menjadi reruntuhan. Awan debu yang tak berujung naik ke udara, menutupi langit dalam radius puluhan mil. Di gua iblis di dalam gunung, awalnya ada beberapa jenderal iblis berpakaian hitam yang menjaga gua. Setelah gunung ketenangan diledakan menjadi reruntuhan, beberapa jenderal iblis itu juga tidak beruntung. Mereka benar-benar tidak dapat melawan dan diledakan menjadi ampas. Untungnya, Ji Tian Xing cukup kuat untuk menahan gempas susulan yang merusak dari pertempuran dan keluar tanpa cedera. Burial of Heaven menghadapi serangan dari dua demon commander besar sendirian. Itu sudah bertahan lebih dari menyerang, dan kekuatannya semakin lemah dan semakin lemah. Melihat ini, Ji Tian Xing buru-buru terbang menuju medan perang, diam-diam mendekati dua komandan iblis yang hebat. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak dan membantu Burial of Heaven keluar dari kesulitannya. Sebelumnya, dia telah menggunakan pedang penghakiman. Meskipun telah mengenai Zhuosui, itu tidak dapat melukainya. Ini membuatnya mengerti bahwa Zhuosui terlalu kuat, dan jelas bukan seseorang yang bisa dia tangani. Bahkan jika dia menggunakan serangan diam-diam, akan sangat sulit untuk melukai Zhuosui. Oleh karena itu, tujuannya adalah membantai orang. Seni penindasan setan hati putih Pedang pembunuh iblis Dia menyalurkan seni penindasan setan hati putih dengan sekuat tenaga, mengumpulkan esensi sejati yang agung di tubuhnya. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, mengembun menjadi pedang emas suci yang panjangnya 10 meter. Membunuh Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, mengaktifkan pedang raksasa suci yang mempesona dan menyerbu ke arah Turin. Turin menyerang Burial of Heaven dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia merasakan seseorang menyergapnya dari belakang dan menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat untuk mengelak. Pada saat kritis, dia benar-benar menggunakan teknik rahasia pamungkas. Seluruh tubuhnya melonjak dengan api darah yang membubung, mengembun menjadi perisai berbentuk oval. Perisai api darah Sama seperti perisai api darah berhasil dipadatkan, pedang pembunuh iblis yang membawa kekuatan suci dan luar biasa menghantamnya dengan keras. Ledakan Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, blood flame shield hancur berkeping-keping, meledak menjadi serpihan berdarah yang memenuhi langit. Turin terpesona di tempat. Saat dia masih di udara, dia sudah membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Sebuah lubang berdarah besar muncul di dadanya, dan tulang hitam di dalamnya terlihat jelas. Sayangnya, pedang itu sedikit bengkok dan tidak mengenai jantungnya. Itu hanya membuatnya terluka parah. Tentu saja, untuk ahli spirit refining rilem seperti Turin, bahkan jika hatinya hancur, dia tidak akan mati di tempat. Jitiansing diam-diam senang bahwa dia telah melukai Turin dengan parah dalam satu gerakan, tetapi dia tidak menindak lanjuti dengan serangan lainnya. Dia segera melambaikan telapak tangannya, membentuk segel misterius, dan menggunakan dimensiling palm, membantinya dengan keras ke arah Zuo Suai. Telapak penyegel setan. Esensi vital tanpa batas menyembur keluar dari telapak tangannya, mengembun menjadi telapak tangan emas raksasa yang lebarnya puluhan meter dan sebesar rumah. The Demon Sealing Palem, membawa cahaya keemasan yang menyilaukan dan kekuatan suci, turun dari langit dan membanting ke arah Zuo Suai. Jitiansing tidak menyangka telapak tangan ini akan melukai Zuo Suai. Dia hanya berharap itu bisa memaksanya mundur dan menghilangkan tekanan pada Burial of Heaven. Zuo Suai sedang menyerang Burial of Heaven dengan sekuat tenaga. Ketika dia merasakan telapak tangan raksasa suci datang ke arahnya, ekspresinya berubah serius, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Bajingan kecil, beraninya kamu menyelinap menyerang Ben Suai. Kamu mencari kematian. Zuo Suai meraung dengan niat membunuh. Dia segera melambaikan telapak tangan kirinya, mengirimkan telapak tangan berdarah raksasa untuk bertemu langsung dengan telapak tangan penyegel iblis. Baru pada saat itulah Jitian Sing menyadari bahwa tangan kiri Zuo Suai yang terputus telah terbentuk kembali. Di permukaan, tidak ada yang salah dengan tangan kiri, seolah tidak pernah putus. Adegan ini mengejutkan Jitian Sing, dan memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Zuo Suai. Bang! Telapak penyegel setan dan telapak tangan yang berdarah bertabrakan dengan keras, meledak dengan ledakan keras yang mengguncang langit dan menyebar hingga ratusan mil. Pada saat itu, kedua telapak tangan raksasa itu runtuh pada saat yang sama, meledak menjadi pecahan cemerlang yang menutupi langit. Demon Siling Palem Jitian Sing dengan mudah dinetralkan oleh Zuo Suai. Dia terkejut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seni penindasan setan hati murni saya adalah mantra yang secara khusus menahan ras setan. Dia benar-benar menetralisirnya dengan mudah. Bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu menakutkan? Pada saat ini, Burial of Heaven akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Sosok ilusinya melintas, dan teleportasi seribu meter jauhnya muncul di belakang Zuo Suai. Wus! Itu melambaikan tangan kirinya, dan cahaya dingin yang menyelaukan menebas punggung Zuo Suai. Itu adalah cahaya pedang. 819. Itu adalah cahaya pedang yang tidak menghancurkan bumi, tetapi sangat dingin dan tajam sehingga bisa mencuri jiwa seseorang. Cahaya pedang terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan Zuo Suai tidak terkecuali. Bang! Cahaya pedang mekar, dan dengan ledakan teredam, Zuo Suai dikirim terbang, mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Ah! Ceritan tiba-tiba itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Luka pedang sepanjang setengah meter muncul di punggung Zuo Suai. Lukanya sangat dalam hingga mencapai sum-sum tulangnya, dan bahkan mematahkan beberapa tulang iblis. Darah iblis ungu tua menyembur keluar seperti mata air, membasahi jubah ungu gelapnya. Tumbukan yang kuat membuat Zuo Suai terbang 10 mil jauhnya, menabrak reruntuhan gunung sereniti. Melihat ini, Jitiansing diam-diam senang dan bersemangat. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Burial of Heaven bergerak dan menggunakan cahaya pedang misterius itu. Pedang pertama memotong pergelangan tangan Zuo Suai dan mengambil kembali bola kristal itu. Serangan pedang kedua telah melukai Zuo Suai dan membuatnya terbang. Jitiansing berpikir, teknik pedang macam apa itu pemakaman surga? Kapan saya bisa membudidayakannya? Namun, Burial of Heaven tidak memanfaatkan situasi untuk mengejarnya. Jubah hitamnya menjadi semakin kabur dan buram, dan auranya semakin melemah. Jelas, pedang tadi telah menghabiskan banyak energinya. Wus! Sosoknya melintas, dan berteleportasi kembali ke sisi Jitiansing, menghilang ke udara tipis. Jelas, itu telah kembali ke makam Kenshin. Pada saat yang sama, suaranya terdengar di benak Jitiansing. Ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Jitiansing dapat mendengar bahwa suara dingin dan bermartabat Burial of Heaven mengandung jejak urgensi. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan segera berbalik untuk melarikan diri, terbang ke langit yang jauh. Wus! Dia mengepakkan sayap yang terkondensasi dari jubah perang Kenshin dan berubah menjadi aliran cahaya kemasan, melesat melintasi langit secepat kilat. Tapi dia baru saja melarikan diri 20 mil jauhnya ketika Turan dan Jenderal Iblis keluar dari reruntuhan, meraung marah saat mereka mengejarnya. Jitiansing bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Dua Jenderal Iblis terbakar dengan api berdarah dan berubah menjadi dua aliran cahaya berwarna darah, melesat melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat, mengejar Jitiansing ke utara. Dengan setiap nafas yang berlalu, jarak antara mereka dan Jitiansing menyempit. Meskipun kedua komandan Iblis terluka parah, dalam kemarahan mereka, mereka mengabaikan konsekuensinya dan menggunakan teknik rahasia. Untuk menangkap Jitiansing dan menyelesaikan misi yang diberikan oleh Kaisar Fin Kuno, mereka tidak ragu untuk menghabiskan kekuatan mereka dan menggunakan teknik rahasia Klan Fin untuk meningkatkan kecepatan terbang mereka secara maksimal. Jitiansing melarikan diri untuk sementara waktu. Ketika dia melihat kedua Demon Marshal semakin dekat, dia langsung menjadi cemas. Sepertinya aku hanya bisa pedang kinesis pedang. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan embryo pedang dengan sekuat tenaga, mengubahnya menjadi pedang emas sepanjang 3 meter. Kemudian, dia mengendalikan pedang emas untuk terbang, dan kecepatannya langsung meningkat 3 kali lipat. Uus! Pedang emas melesat melintasi langit, meninggalkan jejak api emas yang panjang di belakang. Dalam sekejap mata, Turen dan Zuo Suai tertinggal jauh. Meskipun mereka memiliki kekuatan Sol Revinemen Rilem, mereka belum menguasai kemampuan teleportasi. Secara alami, mereka tidak dapat mengejar Jitiansing. Tidak peduli seberapa marah dan marahnya mereka, mereka tidak punya pilihan selain menyerah setelah mengejar selama 15 menit. Mereka tidak punya pilihan, Jitiansing sudah pergi dengan pedang kinesis pedangnya dan menghilang ke Cakrawala. Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Jitiansing, jadi bagaimana mungkin mereka mengejarnya? Ah! Bajingan sialan, lain kali kita bertemu, Ben Suai tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Jitiansing, Ben Suai akan mengingat dendam ini. Suatu hari, Ben Suai akan mencabik-cabikmu. Turen dan Zuo Suai berhenti di langit dan melihat ke arah Jitiansing melarikan diri, meraung marah. Jitiansing mengendalikan pedang emas dan terbang sejauh 4 hingga 500 mil sebelum akhirnya menghela nafas lega. Menggunakan SWOT Kinesis SWOT untuk terbang menghabiskan terlalu banyak energi. Cahaya keemasan dari embryo pedang telah menjadi jauh lebih redup. Dia dengan cepat memasukkan pedang emas kembali ke tubuhnya dan memanggil Kian Yue untuk membawanya kembali ke Central State City. Dia duduk bersila di punggung Kian Yue dan secara bertahap menenangkan pikirannya. Pertarungan dan pelarian sebelumnya telah menghabiskan 60% dari esensi sejatinya. Sekarang, tubuhnya kelelahan dan lemah. Dia sangat membutuhkan untuk mengisi kembali esensi sejatinya. Dia mengeluarkan 2 pil roh dari cincin luar angkasa dan menelannya. Dia diam-diam menyesuaikan napasnya sejenak. Kemudian, dia dengan cepat memasuki ruang Sail of Mountains and Rivers untuk memeriksa ayahnya, luka Ji Changkong. Ji Changkong terbaring diam di ruang gelap, masih tak sadarkan diri. Darah di jubahnya sudah lama mengering, tapi darah masih mengalir keluar dari lukanya yang tak terhitung jumlahnya. Cedera berat seperti itu membuat hati Ji Tian Xing sakit. Dia sangat membenci 2 Demon Marsals. Ras Iblis terkutuk. Suatu hari, saya akan memusnahkan kalian semua dan membiarkan kalian mati tanpa tempat pemakaman. Dia dengan marah mengutuk di dalam hatinya. Setelah tenang, dia dengan cepat menggunakan skill sempurna dari Wood Emperor Umbrella. Itu melepaskan cahaya hijau lembut dan pekat yang menyelimuti tubuh Ji Changkong dan menyembuhkan lukanya. Namun, pemandangan aneh terjadi. Payung Kaisar Kayu, yang memiliki efek penyembuhan yang sangat baik, sebenarnya memiliki efek yang sangat kecil. Luka di tubuh Ji Changkong sulit disembuhkan. Darah hitam dan kotor masih mengalir dari lukanya. Ji Tianxing dengan hati-hati memeriksa lukanya dan menemukan bahwa daging dan darah di tubuhnya berwarna ungu kehitaman. Gumpalan Ki Hitam juga terus-menerus memancar. Sudah berakhir, ayah telah terkorosi oleh demonik Ki. Ji Tianxing terkejut. Ekspresinya menjadi lebih sedap dipandang. Dia dengan cepat melepaskan sens spiritualnya dan dengan hati-hati memeriksa luka Ji Changkong. Setelah seperempat jam, dia memeriksa tubuh Ji Changkong dengan saksama. Dia segera mengerutkan kening dan matanya bersinar dengan kemarahan yang intens. Cedera Ji Changkong lebih serius dari yang dia bayangkan. Tidak hanya tubuh fisik Ji Changkong yang terluka parah, tetapi darah dan sum-sum tulangnya juga telah terkorosi oleh demonik Ki. Bahkan jiwanya telah terkorosi. Kekuatan jiwanya sangat lemah dan bisa mati kapan saja. Yang terpenting, Ji Tianxing juga mendeteksi aura demonik Gu di tubuh Ji Changkong. Ekspresinya berubah drastis. Jantungnya terasa seperti jatuh ke gudang es. Seluruh tubuhnya sedingin es. Ini karena ketika dia memikirkan demonik Gu, dia secara alami mengingat kata-kata Divine Master Blackfeather. Siapapun yang ditanamkan dengan Gu Iblis akan memiliki daging, darah, dan jiwa mereka dimakan oleh Gu Iblis. Paling-paling, mereka akan mati dalam waktu sebulan. Bahkan jika demonik Gu secara paksa dikeluarkan dari tubuh mereka, mereka akan mati dalam tiga hari. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Ji Tianxing tersentak menyakitkan. Dia hampir dibutakan oleh amarah. Ah, Kaisar Iblis, saya, Ji Tianxing, tidak dapat didamaikan dengan Anda. Dalam hidup ini, saya, Ji Tianxing, akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya. Bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku, aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan semua Iblis di dunia. Awalnya, ketika Ji Changkong menerima surat nikah dari Ji Tianxing, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan. Dia dengan bersemangat bergegas ke Zhongzu untuk mendiskusikan tanggal pernikahan dengan Cloud Soul Palace. Namun, sesuatu seperti ini telah terjadi di jalan. Sekarang, Ji Changkong terluka parah dan diambang kematian. Dia bahkan terinfeksi dengan demonik Gu. Kematiannya pasti. Bahkan seorang ahli Soul Tempering tidak bisa menyembuhkannya. Ayahnya telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan akan menikmati sisa hidupnya. Namun, dia telah bertemu dengan bencana tak terduga ini dan akan kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin Ji Tianxing tidak marah? 820 Ji Tianxing mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara menyelamatkan ayahnya, Ji Changkong. Setelah marah, dia menjadi tenang. Oleh karena itu, dia mengeluarkan semua ramuan yang dia bisa dan meminjam kekuatan segel pegunungan dan sungai untuk menjaga ayahnya tetap hidup. Kemudian, dia meninggalkan ruang Sail of Mountains and Rivers, memasukkan Tianyue kembali ke kantong brokat 100 harta karun, dan menerbangkan pedangnya lagi. Untuk menyelamatkan ayahnya secepat mungkin, dia tidak peduli bahwa menerbangkan pedangnya akan menghabiskan banyak energi. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah, bagaimanapun caranya, dia harus menyelamatkan ayahnya. Dia tidak bergegas kembali ke kota Zhongshu, tetapi mengubah arah dan bergegas ke Cloud Soul Palace. Dengan kemampuannya, dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan ayahnya adalah tuannya, Dr. Ajaib Baili. Untuk memperjuangkan secerca harapan itu, Jitiansing tidak peduli dengan kelelahannya dan kehilangan energi yang cepat, dan bergegas ke Cloud Soul Palace. Untungnya, tidak ada lagi tikungan dan belokan di jalan. Setelah 20 jam, Jitiansing menerbangkan pedangnya dan tiba di Cloud Soul Palace. Saat itu masih pagi, dan Cloud Soul Palace diselimuti lautan awan. Itu sunyi, dan lampu bersinar. Ketika Jitiansing turun dari langit dan mendarat di Alun-Alun di luar Cloud Soul Palace, wajahnya pucat, dan auranya sangat lemah. Kakinya menjadi lunak, dan penglihatannya menjadi hitam. Dia hampir jatuh ke tanah. Tidak ada jalan lain. Untuk sampai ke Cloud Soul Palace secepat mungkin, dia hampir menghabiskan seluruh energinya. Sekarang, dia sangat lelah hingga hampir muntah darah. Dia hanya ingin berbaring di tanah dan tidur. Tapi dia belum bisa istirahat. Dia terhuyung-huyung dan berlari, menggertakan giginya saat dia bergegas melewati Alun-Alun dan menuju gerbang Cloud Soul Palace. Para penjaga di kedua sisi tangga batu giok hijau terkejut saat melihatnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka hampir tidak mengenalinya. Untungnya, seorang kapten penjaga buru-buru mendatanginya dan dengan hormat mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Jitiansing tidak membuang waktu. Dia berteriak dengan suara serak dan kering, bahwa aku menemui dokter ajaib Baili. Kapten penjaga itu sangat cerdas. Dia dengan cepat memerintahkan beberapa penjaga untuk melapor ke Miracle Dr. Baili dan Yun Zongki. Dia secara pribadi membawa Jitiansing ke Cloud Spirit Palace dan menunggu di ruang pertemuan. Jitiansing duduk lemas di aula, terengah-engah. Dia dengan cepat mengeluarkan pil roh dan menelannya, memulihkan esensi sejatinya. Dalam waktu singkat seratus napas, Yun Zongki dan Divine Dr. Baili bergegas setelah mendengar berita itu. Melihat rambut acak-acakan Jitiansing dan jubah putih berlumuran darah, mereka berdua merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Jitiansing, ada apa denganmu? Jitiansing, apa yang terjadi? Mengapa Anda dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Jitiansing tidak punya waktu untuk memulihkan trukinya dan dengan cepat menjelaskan penyebab dan proses masalah tersebut kepada keduanya secara singkat. Apa? Ayahmu diculik oleh dua demon marshal dalam perjalanannya ke benua tengah. Ayahmu terluka parah dan diambang kematian. Dia bahkan ditanamkan dengan demonik gu. Ekspresi Yunzongki dan Divine Dr. Baili berubah. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kekhawatiran. Keduanya tidak membuang waktu lagi. Mereka dengan cepat membawa Jitiansing ke ruang kultifasi yang mewah. Ruang kultifasi luas dan dipenuhi dengan surga dan roh bumi ki. Itu bahkan memadat menjadi genangan spirit ki. Jitiansing membawa ayahnya keluar dari Sail of Mountains and Rivers dan menempatkannya di Frost Jadebet. Divine Dr. Baili dengan cepat menggunakan teknik medis rahasia untuk memeriksa luka Jitang Kong dengan cermat. Jitiansing dan Yunzongki berdiri di samping, menatap Jitang Kong dengan prihatin. Mereka sedang menunggu hasil Divine Dr. Baili. Setelah seratus napas, Divine Dr. Baili menyelesaikan casting teknik dan menarik tangannya. Dia menghela nafas dengan ekspresi serius. Huh, seperti yang dikatakan Tiansing, luka ayahnya terlalu serius. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Selain itu, ayahnya ditanamkan dengan demonik gu. Daging dan jiwanya telah terkorosi. Jiwanya seperti lilin ditiup angin, akan padam kapan saja. Yunzongki mengerutkan kening. Dia menatap Jitang Kong yang tidak sadarkan diri, yang berlumuran darah. Dia menghela nafas dalam hatinya. Huh, aku tidak menyangka pertemuan pertamaku dengan mertuaku akan seperti ini. Aku bertanya-tanya seberapa besar rasa sakit yang dirasakan Tiansing saat ini. Melihat penampilannya yang kelelahan dan babak belur, dia pasti telah mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini dan meminta bantuan. Iblis terkutuk. Ji Tiansing menatap Divine Dr. Bai Li dengan mata membara. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan, bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Dr. Ilahi Bai Li mengangguk. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada muram, Tiansing, meskipun luka ayahmu sangat serius dan dia telah terkorosi oleh demonik ki, hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, saya bisa mengobati semua luka ini, jadi saya pasti bisa menyembuhkan luka fisiknya dan sembuh total. Namun, masalah sebenarnya adalah demonik gu. Jiwa ayahmu hampir hancur, bahkan aku tidak terlalu percaya diri. Ji Tiansing tahu bahwa kemarahan dan keputus asaan tidak berguna. Sekarang, dia benar-benar tenang. Dia mengangguk dan membungkuk kepada Dr. Ilahi Bai Li. Dia berkata dengan nada serius, Apapun yang terjadi, saya meminta bantuan Anda, Guru. Kita bisa membicarakan gu iblis dan cedera jiwa nanti. Anda harus terlebih dahulu merawat luka fisik ayah saya dan menyingkirkan demonik ki. Baiklah, serahkan padaku. Divine Dr. Bai Li mengangguk setuju. Dia mengingatkan Ji Tiansing, saya dapat melihat bahwa kekuatan Anda hampir habis dan vitalitas Anda sangat rusak. Cepat pergi ke kolam spiritual dan bermeditasi untuk pulih. Jika ini berlarut-larut terlalu lama, itu akan mempengaruhi fondasi seni bela diri Anda. Ji Tiansing percaya pada keterampilan medis Divine Dr. Bai Li. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan memasuki kolam spiritual. Dia bermeditasi dan menyesuaikan pernafasannya untuk memulihkan kekuatannya. Divine Dr. Bai Li juga mulai menggunakan keterampilan medisnya untuk menghilangkan demonik ki untuk Ji Changkong. Waktu berlalu tanpa suara, ruang rahasia itu sunyi. Suasana terasa berat dan mencekik. Yun Zhongki tidak pergi. Dia berdiri di samping dan menunggu dalam diam. Tanpa sadar, enam jam telah berlalu. Hari sudah pagi di hari kedua. Langit di luar sedikit cerah. Divine Dr. Bai Li akhirnya mengeluarkan demonik ki dari tubuh Ji Changkong dan mulai merawat luka fisiknya. Ji Tian Xing masih bermeditasi di kolam spiritual. Kekuatannya juga cepat pulih. Akhirnya, enam jam lagi berlalu, dan hari sudah siang. Divine Dr. Bai Li menggunakan beberapa keterampilan medis dan mengonsumsi beberapa pil roh bermutu tinggi. Akhirnya, dia menyembuhkan lebih dari setengah luka fisik Ji Changkong. Luka mengerikan di tubuh Ji Changkong sembuh, meninggalkan banyak bekas luka seperti kelabang. Luka-luka ini masih membutuhkan setengah bulan penyembuhan sebelum bisa sembuh total. Yang tersisa adalah Gu Iblis di tubuhnya dan luka jiwanya diambang kehancuran. Ini adalah yang paling sulit untuk diobati. Bahkan Divine Dr. Bai Li merasa merepotkan. Divine Dr. Bai Li membangunkan Ji Tian Xing, yang masih bermeditasi di kolam spiritual. Dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Tian Xing, Gu Iblis di tubuh ayahmu harus disingkirkan secepat mungkin. Demonik Gu dengan cepat melahap daging dan jiwanya. Tidak hanya akan menyperburuk luka jiwanya, itu juga akan melahap jiwanya sepenuhnya dan menghancurkannya selamanya. Jika jiwanya hancur, masih ada secerca harapan untuk menyelamatkannya. Jika jiwanya benar-benar hancur, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Jika jiwanya benar-benar hitam, lanjutnya benar-benar hitam dan mereka. Enggak dengan Anda harus di 不ーuntÁP Sáng éрез dari orang-benar hitam tinggu dan akan menghasilkan kejahilannya. KTiffany dan mayang sejiranya